Lampion yang tergantung di langit-langit dan lilin-lilin dengan berbagai ukuran tersusun rapi di dalam vihara patika samupada kota Pontianak. Lilin-lilin yang menyala dan menerangi ruangan vihara ini ternyata memiliki makna tersendiri. Satu di antara pengelola vihara patika samupada ajan menjelaskan makna dari lilin-lilin tersebut. Jadi, lilin-lilin yang dihidupkan ini terutama yang besar-besar itu merupakan pemberian dari para donatur. Biasanya perorangan atau perusahaan. Jelasnya pada Senin 14 Februari 2022. Jadi, para donatur ini memberikan lilin-lilin ini untuk berdoa. Ketika api menyala di atas lilin ini, mengisyaratkan kepada langit agar dapat mempermudahkan rejeki ucapnya. Ia menambahkan, di hari biasa lilin-lilin memang selalu disiapkan, namun yang berukuran kecil. Ajan menjelaskan makna dari pembakaran kertas Sintia ke dalam tungku pembakaran yang ada di halaman vihara. Jadi, warga yang datang untuk sembayang akan membakar kertas Sintia. Kertas-kertas ini memiliki makna yang berbeda-beda, sesuai gambarnya ujarnya. Setelah sembayang, nantinya para umat akan membakar kertas Sintia ini ke tungku pembakaran yang ada di halaman vihara. Jadi, setiap kertas Sintia punya makna berbeda, tapi intinya untuk memanjatkan doa, seperti berdoa untuk kesehatan dan rejeki pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!